Hari ini kebetulan di Projek Comal dijadwalkan ada 4 titik untuk anggota, salah satunya di SMA Negeri 1 kebetulan dengan beliau bahwa itu salah satu pelaksanaan perintah pimpinan atau kebijaksanaan dari Pak Kapolres Kemalang, terutama untuk antisipasi tentang kenang-kenang remaja, apalagi akhir-akhir ini kita sudah dengar yang dikejadian di Rebus untuk rekan-rekan dari kepala sekolah minimal untuk tidak terlaluan lagi. Karena tentang kedisiplian harus kita tinggalkan, salah satunya dengan upacara segini seperti ini dari Projek sehingga penyampaian pesan-pesan kantimas disampaikan. Jadi memang sudah diprogramkan dari Polsek, pada hari ini ada pembinaan kepada anak-anak berkaitan dengan kenang-kenang remaja, terutama anak sekolah. Dan kami mendukung penuh untuk kegiatan ini supaya anak-anak memang terkondisi, bisa tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah juga. Kami sudah mengadakan koordinasi dengan Polsek, jadi berkaitan dengan kemarin memang ada tawuran pelajar di Rebus, kebulan dari SMA Comal itu ada dua yang terlibat, itu kami sudah mengantisipasi, memanggil anak, kemudian dengan anak-anak yang penipat, pun kami sudah mengadakan penyuluan, pembinaan, supaya kegiatan-kegiatan yang merugikan anak bisa kami cekah sedini mungkin, itu harapannya seperti itu. Kami bisa berkerjasama dengan guru terutama BK dalam masalah kedisiplinan, terus dari segi mungkin peraturan-peraturan yang di sekolah biar bisa kami ketatkan, biar semua yang ada di sekolah itu bisa teratur lah, jadi anak-anaknya itu tidak bandel-bandel mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menonton!